Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku petani cerdas Indonesia dimanapun berada saya hari ini membuat video kedua bagaimana mencampur pesticida sehingga bisa katakan dia itu bagus atau tidak bagus ya dalam mencampur pesticida harus diingat nah sebaiknya kita lebih aman kita memakai sarung tangan ya ini kita lihat ini ini petugasnya sarung tangan ya ini orangnya kita mencampur sini tiga pesticida yang pertama itu adalah kita pakai yang SL insektisida XL XL ya ini bahan aktifnya di Meipo merek dagangnya kita pilih tripo ini biasa dipakai untuk mengendalikan penggerik batang atau untuk mengendalikan warung coklat ini kita pakai pertama kemudian yang kedua yang kedua kita memakai abamectin abamectin yang formulasinya AC ya kemudian kita pakai disini merek dagangnya kita pakai abaten 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 ya ini dia abaten nanti kita campur ya kita lihat bagaimana kelarutannya kemudian yang ketiga kita memakai WP ya kita pakai web kita pakai SP ya SP ini sama dengan dengan WP ya kalau WP itu wotable powder kalau SP itu soluble powder ya ini SP jadi SP sama WP sama ya kalau WP itu wotable powder kalau SP soluble powder di tiga tiga sama nah sekarang kita lihat kita mencampur satu persatu kita mulai dulu dengan mencampur yang AC ya AC nah coba kita lihat ini AC nah ini AC kita masukin masukin kita lihat ya kita lihat itu kita aduk ya kita aduk ya untuk menentukan apakah dia ini solubility nya atau kelarutnya bagus dan dia berwarna hitam ya ini abamectin warna hitam nah kita lihat ya kalau kita lihat tidak ada endapan semua terlarut ya ini tidak ada endapan dan semuanya terlarut ya ini kalau kita pakai satu dia jadi tidak ada masalah kalau cukup satu aja kita pakai nah sekarang kita coba lihat kita memakai kita ladukan sekarang yang SP atau WP ya ini kita lihat kita lihat sekarang ini yang kita ladukan yang ini kita lihat tepungnya nah ini ladukan nah kita aduk ya aduk ya ya aduk ya terus aduk masih ada yang ini ya ya kita lihat ya kita lihat semuanya terlarut ya nah sekarang kita lihat nah kita pakai SL ya sebagai informasi yang saya sampaikan bahwa kalau kalau seandainya seandainya Insek sida pungi sida itu kita pakai dia terlarut dalam air maka hmm itu bagus ya kemungkinan defekasinya bagus karena semua ada terlarut di dalam air nah sekarang kita coba yang SL ya dengan bahan aktifnya Dimehipu Dimehipu tadi ya Dimehipu tadi SL Nah ini Dimehipu tadi Kita lihat Ternyata SL ini juga larut dalam air Bagus Tetapi tidak menghasilkan Kalau SL Nah ini untuk Dimehipu Dia tidak menghasilkan larutan putih Nah ini kita lihat satu persatu Ini ketiga-tiganya ini Tadi yang abamectin Yang kedua yang metomil Yang ketiga Dimehipu Ketiga-tiganya terlarut bagus Nah sekarang kita lihat Kalau dia kita campur Campur ya Abamectin kita campur dengan Kita campur dengan Sulubur powder Yang metomil Kita lihat ya Nah ini Nah ini Nah ini abamectin kita campur dengan Metomil Sulubur powder Kita lihat Kita aduk Ini kita lihat itu Ada endapan Ada endapan Ada endapan Ada jem Kita lihat sedikit ya Cukup bagus selanjutnya Sekarang kita coba lihat Sekarang kita coba lihat Si Ditambahkan Nah coba kita campur Campur dua ya Campur dua Coba kita campur Campur tiga Dekat Bandung Sampai jumpa Jumpa Sampai jumpa setelah kita setelah kita campur tiga kita lihat itu kita campur tiga ya kita campur tiga kita lihat asalnya itu ada mungkin ada endapan ini kalau seandainya endapannya banyak maka itu tidak bisa kita pakai tapi kalau endapannya sedikit mungkin mungkin tidak ada endapan kita anggap bagus ya campurannya nah demikian sahabatku pertanian cerdas dalam mencampur dua atau tiga pesisida sekaligus untuk aplikasi dalam usaha menghemat waktu menghemat tenaga dan menghemat biaya kemudian monomodal itu bisa menjadi pertimbangan kita dalam memilih pesisida yang akan kita pakai dan memilih campur yang akan kita gunakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh